diketahui persamaan reaksi crO3 aquas 2x itu ditambah dengan 6hi aquas menghasilkan larutan cr2O3 ditambah dengan larutan i2 3x nah katanya lingkari untuk reduktor dan garis bawahi untuk oksidator untuk menentukan oksidator dan reduktor teman-teman harus bisa identifikasi terlebih dahulu perbedaan antara reduktor dan juga oksidator nah apa sih yang disebut sama reduktor yang berperan sebagai reduktor itu adalah unsur atau atom yang mengalami oksidasi nah karena dia mengalami oksidasi maka dia itu mengalami yang namanya perubahan biloks perubahan biloksnya itu gimana perubahan biloksnya itu terjadi dengan kenaikan biloks atau kenaikan bilangan oksidasi sementara untuk oksidator dia itu mengalami yang namanya reduksi yaitu penurunan biloks nah jadi kalau teman-teman perhatikan lagi reaksinya itu kan tadi ada 2 crO3 ditambah dengan 6hi itu akan menghasilkan cr2O3 ditambah dengan 3i2 gitu kan nah kalau teman-teman identifikasi biloksnya oksigen disini itu kan biloksnya sama dengan negatif 2 maka disitu ada negatif 6 nah muatan dari senyawa ini atau biloksnya disini itu kan sama dengan 0 maka kalau begitu cr disini sama dengan berapa biloksnya sama dengan positif 6 gitu nah sementara kita tuh tahu kan kalau hidrogen itu biloksnya sama dengan positif 1 nah supaya dia 0 berarti kan disini harus dikurangin 1 maka biloksnya i itu sama dengan 1 nah sementara oksigen yang disini itu kan negatif 2 berarti disini tuh ada negatif 6 nah nilai itu kan harus sama dengan 0 maka disini tuh ada positif 3 supaya dia jadi positif 6 jadi sama dengan 0 nah i2 disini dia itu kan bersifat diatomik molekul atau senyawa diatomik itu punya biloks sama dengan 0 oke deh kita tinggal tentuin siapa yang siapa yang reduksi siapa yang oksidasi nah CR disini kan dia tuh awalnya biloksnya sama dengan 6 nah sekarang biloksnya itu sama dengan positif 3 jadi dari positif 6 ngalami perubahan jadi positif 3 berarti dia ngalamin apa teman-teman ngalamin reduksi yaitu penurunan biloks dengan selisih sama dengan 3 nah kalau gitu kita tinggal tentuin nih siapa yang bersifat siapa yang mengalami oksidasi berarti penaikan biloks nah kalau teman-teman perhatikan ini tuh kan ada iodin i nya itu disitu biloksnya negatif 1 sementara disini tuh 0 jadi dari negatif 1 ngalamin perubahan ke 0 berarti dia itu ngalamin yang namanya oksidasi dengan selisih sama dengan 1 gitu jadi kalau gitu yaudah yang ngalamin oksidasi itu siapa yang ngalamin oksidasi itu adalah unsur i yang ada pada senyawa hi i dialah yang bersifat sebagai reduktor sementara untuk yang ngalamin reduksi itu siapa yang ngalamin reduksi itu adalah cr pada senyawa cro3 dan dialah yang bersifat sebagai oksidator gitu jadi kalau kita kita lingkari yang sebagai reduktor yaitu adalah i dan kita garis bawahi yang sebagai oksidator yaitu adalah cr gitu oke deh sekian selamat menikmati